. Untuk menanamkan semangat perjuangan bagi para pengusaha muslim, Benteng Van Der Wij Gombong Kebumen dipilih menjadi tempat training bisnis yang diselenggarkan pesantren bisnis Indonesia Kebumen. Kegiatan diikuti sekitar 180 peserta. Training bisnis berlangsung selama 3 hari, mulai 15 Juli hingga 17 Juli 2022. Acara menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai daerah. Ketua Panitia, Tuluryono mengatakan, training bisnis bagi pengusaha muslim ini merupakan agenda rutin, namun pertama kalinya digelar di obyek wisata bersejarah ini. Tujuannya adalah untuk menanamkan spirit perjuangan di dalam bisnis bagi para peserta. Utadz Arif Abu Samil mengatakan selama pandemi COVID, tak sedikit pengusahaan yang gagal dan hancur karena tidak memiliki karakter dan pemahaman tentang bisnis yang benar. Termasuk karena minimnya jaringan atau relasi bisnis. Di sisi lain Utadz Arif juga menyampaikan, seorang pembisnis jangan sampai melupakan sejarah. Menurutnya, dengan mengenal sejarah, pengusaha dapat lebih berhati-hati dalam berbisnis dan bisa mengambil hikmah dari setiap kegagalan. Yang penting ditekankan dalam seminar ini, bahwasannya kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur muslim, harus kuatkan mental. Jangan menjadi pengusaha yang loyo, sedikit-sedikit putus asa. Akan tetapi kita harus meneladani para pejuang-pejuang muslim, para pejuang-pejuang dari sahabat-sahabat nabi, bahwasannya mereka sudah membangun ekonomi dengan maju, dengan jaya. Mari kita kembalikan kejayaan Islam sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, ini Benteng Van Der Vuj ini berkaitan dengan sejarahnya. Di sini tempat untuk perlawanan dari penjajah terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu yang saya ingat, saya kenal ada perjuangan pangeran di Bonogoro. Terkaitan dengan Benteng ini. Bahkan kami ingin teman-teman ini punya heroisme untuk berjuang membangun bangsa ini, tradisi ekonomi membangun umat ini. Dan Alhamdulillah setelah acara tiga hari ini, dan sempat lagi ditutup, ini kami menemukan nilai-nilai seperti perjuangan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!